Pecut Sakti Bajra Kirana Jilid 21 Bagian 41 Aku akan minta secara baik-baik agar Bapak Bagawan Sindu Sakti mengundurkan diri sebagai Ketua Jatikusumo dan menyerahkan kedudukan Ketua kepada aku. Kalau dia menolak, apa boleh buat, aku akan mempergunakan kekerasan. Untuk gerakan ini, aku akan mendapat bantuan Paman Bagawan Jaladara dan para pembantunya dan sekarang, aku mengharapkan Paman berdua juga akan suka membantuku. Kalau aku sudah menjadi Ketua Jatikusumo, kita bersama memperluas kekuasaan dengan menundukan perkumpulan-perkumpulan lain sehingga Jatikusumo menjadi sebuah perkumpulan besar yang banyak cabangnya. Dengan demikian kita dapat mengumpulkan banyak anggauta dan kemudian sekali kita kerahkan pasukan Jatikusumo untuk membantu Kadipatan Wirosobo menggempur Mataram. Kalau gerakan Wirosobo itu berhasil dan Mataram dapat ditalukan, kita semua tentu akan mendapatkan kedudukan yang tinggi dan mulia sebagai balas jasa, dua orang kakek itu mengangguk-angguk. Mereka belum pernah membayangkan kemungkinan itu. Menjadi seorang pembesar yang berkuasa dan mulia. Gambaran ini amat menarik hati mereka. Paman berdua tentu ingat akan kemunculan seorang pemuda bernama Sutejo. Sesungguhnya dia masih terhitung saudara seperguruan atau sealiran dengan aku, akan tetapi kemunculannya itu akan merupakan penghalang bagi kita. Paman berdua sudah merasakan betapa sakti mandraguna pemuda itu. Agaknya, yang akan mampu menandinginya hanyalah aku seorang. Kalau Paman berdua membantuku, dengan mudah kita akan dapat membunuh Sutejo. Dia adalah seorang yang setia dan mendukung Mataram. Maka akan merupakan penghalang besar dan harus dilenyapkan, kami dapat mengerti dan menghargai niatmu untuk bekerja sama, anak Mas Priyadi. Baiklah, kami siap untuk membantumu, kata Ki Kelabang Kolo. Terima kasih, Paman Kelabang Koko. Kalau begitu, marilah kita pergi menghadap Paman Bagawan Jaladara Dekadipatan Wirosobo agar Paman berdua dapat berkenalan dengan dia. Setelah itu, bersama-sama kita akan pergi ke perguruan Jatikusumo dan aku akan merampas kedudukan sebagai ketua. Dua orang kakek itu menyetujuinya dan berangkatlah mereka berempat menuju ke Kadipatan Wirosobo. Tentu saja kedatangan mereka disambut kegembira oleh Bagawan Jaladara. Dia merasa senang dan beruntung sekali mendapatkan tenaga bantuan yang demikian tangguh seperti empat orang itu. Akan tetapi, dia belum mau menyerahkan pecut bajerakirana sebelum Priyadi membuktikan kesanggupannya untuk merampas kedudukan ketua perguruan Jatikusumo. Dia lalu mengajak Ki Warok Petak, Ki Bakak Roda, dan juga Tumung Janur Mendo untuk bersama empat orang itu pergi menuju ke perguruan Jatikusumo di tepi daerah Pacitan, di tepi Laut Kidul. Bagawan Sindu Sakti duduk bersila di atas depan yang berada di ruangan depan rumahnya. Kakek yang usianya sudah 67 tahun dan rambut dan jenggotnya sudah putih semua itu tampak termenung dan murung sehingga dia tampak lebih tua daripada biasanya. Agaknya ada sesuatu yang diresahkan ketua perguruan Jatikusumo itu. Seorang pemuda tanggung yang menjadi murid Jatikusumo, juga yang bertugas sebagai pembantu ramah tangga, datang membawa baki terisi poci dan cangkir minuman air teh. Dengan sikap hormat dia menaruh poci dan cangkir itu ke atas meja kecil di dekat dipan. Bapak Guru, silakan minum teh, katanya dengan hormat. Bagawan Sindu Sakti melambaikan tangan. Pergilah mencari kakak-kakakmu Mahesosetho, Rahmini, Priyadi dan Cangak Awu dan beritahukan kepada mereka bahwa aku memanggil mereka untuk menghadap sekarang juga. Baik, Bapak Garu, kata pemuda remaja itu yang segera keluar dari ruangan itu untuk melaksanakan perintah gurunya. Tak lama kemudian Mahesosetho, Rahmini, dan Cangak Awu memasuki ruangan itu dan mereka lalu berlutut di depan guru mereka, menyembah dan duduk bersilah di atas lantai. Bapak Guru memanggil kami tanya Mahesosetho dengan hormat. Perintah apakah yang hendak Bapak Guru berikan kepada kami? Kami siap untuk melaksanakan perintah Bapak Guru, kata Cangak Awu yang suaranya lantang. Bagawan Sindu Sakti memandang kepada tiga orang muda itu, lalu bertanya dengan suaranya yang lembut. Mana Priyadi? Kenapa aku tidak melihat dia datang menghadap bersama kalian bertiga Bapak Guru? Kakang Priyadi sudah ada sepakan ini pergi meninggalkan perkampungan kita, kata Cangak Awu. Hem, pergi? Kemana dia pergi? Kenapa dia tidak pamit kepada ku? Bagawan Sindu Sakti bertanya heran. Priyadi merupakan murid yang disayangnya, dan biasanya pemuda yang lembut wataknya itu amat berbakti, kemanapun dia pergi tentu pamit dan minta izin dulu darinya. Bapak Guru, Adi Priyadi pergi tanpa pamit. Kami semua juga tidak tahu kemana dia pergi dan mengapa pula sampai sepekan lamanya dia belum juga pulang. Akan tetapi, ada urusan apakah yang hendak Bapak perintahkan kepada kami? Kami bertiga pun kiranya sudah cukup untuk dapat melaksanakan perintah Bapak, kata Mahasosetho. Seng Bagawan menghela nafas panjang. Aku hanya ingin mengajak kalian untuk bercakap-cakap. Hatiku selalu merasa tidak enak dan resah setelah peristiwa penyerbuan Ki Kewangkolo dan Resi Wisangkolo tempoh hari. Aku tidak memikirkan mereka berdua yang telah dipukul mundur oleh Sutejo, akan tetapi justru kemunculan Sutejolah yang membuat hatiku resah. Apa yang diceritakan tentang Adi Bagawan Jaladara benar-benar membuatku merasa bingung dan khawatir. Cerita Sutejo dan Adi Jaladara saling bertentangan. Lalu siapa di antara mereka itu yang bicara benar memang sukar mengambil keputusan mana yang bicara benar, Bapak Guru? Mereka berdua saling menuduh sebagai pembunuh Ersi Limut Manik. Akan tetapi, yang jelas mereka berdua itu berpihak kepada dua kekuasaan yang saling bermusuhan. Adi Sutejo berpihak kepada Mataram dan sebaliknya Paman Bagawan Jaladara berpihak kepada Kadipatan Wirosobo. Sikap Adi Sutejo yang mati-matian membela jatikusumo ketika kita diserbuki keuangkolo dan Resi Wisangkolo membuat hati kami para murid condong mempercayai Adi Sutejo. Akan tetapi tentu saja kami menyerahkan keputusannya kepada Bapak Guru. Bagaimana kalau menurut pendapat Bapak Guru Bagawan Sindu Sakti menghela nafas panjang? Sejak semula aku memang sudah curiga kepada Adi Bagawan Jaladara. Aku sukar untuk mempercayai bahwa Nini Puteriwan dan Sari Tega mengeroyok dan membunuh Bapak Guru Ersi Limut Manik. Pula, aku ingat benar bahwa biarpun Bapak Garu Limut Manik tidak turun tangan sendiri membela. Mataram, namun dalam hatinya beliau setia terhadap Mataram. Maka, rasanya tidak mungkin kalau Puteriwan dan Sari dan Sutejo yang jelas membela Mataram itu membunuhnya. Sebaliknya, Adi Bagawan Jaladara adalah seorang yang menghambakan dirinya kepada Kadipatan Wirosobo. Maka lebih masuk akal kalau dia yang melakukan pengeroyokan dan pembunuhan terhadap Bapak Ersi Limut Manik. Kalau saya lebih condong untuk membenarkan Adi Sutejo, Bapak Guru. Kalaupun dia tidak mau menyerahkan Kitab Bajra Kirana kepada Bapak, hal itu tentu karena dia menaati pesan terakhir dari Ersi Limut Manik. Sutejo sudah membuktikan bahwa dia membela kita, membela Jatikusumo. Kalau dia mempunyai hati yang memusuhi Jatikusumo, tentu dia tidak akan mempertaruhkan nyawa untuk membela Jatikusumo menghadapi Ersi Wisangklo yang demikian sakti mandraguna dan berbahaya, kata Changat Awu. Saya juga berpendapat seperti Adi Changat Awu, Bapak Guru. Rasanya sama sekali, tidak dapat dipercaya kalau dia jeng Puteriwan dan Sari dan Sutejo mengeroyok dan membunuh Ersi Limut Manik, kata Rahmini. Bagawan sindu sakti menghela nafas panjang. Pendapat kalian memang sejalan dengan apa yang kupikirkan. Akan tetapi kita tidak mempunyai bukti-bukti yang menunjukkan siapa sebetulnya yang telah membunuh Adi Bagawan Sidik Paningal dan Bapak Resi Limut Manik. Sebaiknya kita tunggu saja untuk membuktikan apakah benar Adi Bagawan Jaladara akan menyerahkan pecut sakti bajerakirana kepadaku. Pada saat itu, seorang murid muda tergopoh-gopoh memasuki ruangan itu dan berkata, Bapak Guru, ampunkan kalau saya mengganggu. Akan tetapi saya hendak melaporkan peristiwa yang amat aneh dan membingungkan. Cepat katakan, apa yang hendak kau laporkan kata Bagawan Sindu Sakti dengan lembut walaupun alisnya berkerut mendengar ucapan murid muda itu. Kakang pria didatang bersama serombongan orang, di antaranya terdapat paman Bagawan Jaladara dan dua orang kakek yang tempoh hari datang menyerbu ke sini, yaitu Ki Kewangkolo dan Resiwisangkolo Bagawan Sindu Sakti dan para muridnya terbelalak, berloncatan bangkit, dan Bagawan Sindu Sakti berkata kepada murid-muridnya, Kalian tenanglah, akan tetapi harus waspada dan mari kita bersama keluar untuk melihat apa yang sebenarnya sedang terjadi. Dengan sikap tenang Bagawan Sindu Sakti melangkah keluar dari ruangan itu, diikuti oleh Mahesho Seto, Rahmini, dan Cangat Awu. Karena khawatir akan terjadi hal-hal yang buruk, mereka tidak lupa mempersiapkan senjata masing-masing. Mereka melihat pria disudah berdiri di pekarangan yang luas itu, berdiri dengan tegak dan di belakangnya berdiri Bagawan Jaladara, Ki Warok Petak, Ki Bakakroda, Tumenggung Janur Mendo, Ki Klabangkolo, Sekarsi dan Resiwisangkolo. Melihat adik seperguruannya, Bagawan Sindu Sakti lalu menegurnya. Kiranya adik Bagawan Jaladara yang datang. Keperluan apakah gerangan yang Andika bawa datang ke sini sambil bertanya, Ketua Jatikusumo itu memandang ke arah Ki Klabangkolo, dan Resiwisangkolo, akan tetapi kedua kakek itu hanya tersenyum-senyum saja, berdiri di belakang pria di, tidak bersikap sebagai pimpinan. Bagawan Jaladara tersenyum. Kakang Bagawan Sindu Sakti. Ketahuilah bahwa kami semua ini datang hanya untuk mengantarkan anak mas pria di yang, hendak bicara denganmu, mendengar ucapan adik seperguruannya ini tentu saja Bagawan Sindu Sakti menjadi heran sekali dan otomatis pandang matanya kini menyambar ke arah muridnya. Akan tetapi pria di menyambut tatapan matu gurunya itu dengan berani, dan sinar matanya pun mencorong penuh tantangan, sedikit pun tidak ada sikap menghormat kepada gurunya itu. Priyadi, apa maksudmu? Apa yang hendak kau bicarakan dengan aku dan kalau hendak bicara, kenapa kita tidak bicara di dalam saja? Bagawan Sindu Sakti masih mengira bahwa mungkin muridnya itu menjadi tawanan rombongan orang itu dan kini dipaksa untuk menghadapnya. Akan tetapi sikap Priyadi bukan seperti seorang tawanan, bahkan dia tersenyum sinis. Pemuda itu bahkan tidak menjawab pertanyaan gurunya, melainkan menoleh kepada Bagawan Jaladara dan mengulurkan tangan kanannya. Paman, kini tiba saatnya Paman menyerahkan pecut bajerakirana kepadaku Bagawan Jaladara juga masih tersenyum dan kini tanpa ragu-ragu dia melolos sebatang pecut yang tadinya dilibatkan melingkari pinggangnya dan menyerahkan pecut itu kepada Priyadi. Itulah pecut sakti bajerakirana. Tentu saja Bagawan Sindu Sakti menjadi semakin heran melihat betapa Bagawan Jaladara menyerahkan pecut pusaka itu kepada Priyadi. Kini Priyadi memegang pecut pusaka itu dan mengangkatnya tinggi-tinggi di atas kepalanya. Dia memandang kepada Bagawan Sindu Sakti, para muridnya dan semua Anggauta Jatikusumo yang telah berdatangan dan berkumpul di situ. Kurang lebih 50 orang murid Jatikusumo berdiri di belakang Bagawan Sindu Sakti. Bagawan Sindu Sakti dan kalian semua murid-murid Jatikusumo terdengar Priyadi yang biasanya berbicara lembut itu kini berseru lantang. Lihatlah kalian apa yang ku pegang ini akulah kini pemegang dan pemilik pecut sakti bajerakirana dan aku yang berkuasa di Jatikusumo. Sebagai murid-murid Jatikusumo yang tak atakan peraturan, aku perintahkan kalian semua berlutut menghormat pecut sakti bajerakirana Priyadi suara Bagawan Sindu Sakti yang biasanya lembut itu kini terdengar keras membentak penuh kemarahan dan juga keheranan. Apakah hengka sudah menjadi gila? Apa yang kau lakukan ini dan apa maksudmu karena melihat betapa Bagawan Sindu Sakti tidak menjatuhkan diri berlutut menaati perintah yang keluar dari mulut Priyadi, maka semua murid Jatikusumo juga tidak ada yang berlutut. Maksudku, Bagawan Sindu Sakti, bahwa mulai saat ini, akulah sebagai pemegang pecut sakti bajerakirana yang berhak menjadi ketua Jatikusumo. Engkau harus mengundurkan diri dan kalau engkau dan semua murid Jatikusumo suka membantu aku, maka kalian semua akan diampuni dan selanjutnya menaati perintahku. Siapa yang membangkang dan melawan akan mati kemarahan Bagawan Sindu Sakti memuncak. Engkau murid Murtad, murid Durhagn, Jahanam Keparat yang terkutuk bentaknya dan dia sudah menerjang kepada muridnya itu dengan maksud untuk merampas pecut bajerak jerarja yang berada di tangan Priyadi. Akan tetapi Priyadi menyambut terjangan gurunya itu dengan tendangan kaki kirinya yang mencuat dengan cepat dan kuat sekali menyambar ke arah dada Seng Bagawan. Bagawan Sindu Sakti terkejut melihat perlawanan muridnya dan cepat tangan kirinya membuat gerakan memutar untuk menangkis tendangan itu. Plak tendangan itu dapat tertangkis akan tetapi Bagawan Sindu Sakti kaget ketika merasa betapa lengannya tergetar hebat, tanda bahwa tenaga yang terkandung dalam tendangan muridnya yang ketiga itu amat kuatnya. Dia kini yakin bahwa muridnya itu benar-benar hendak melawannya, maka dia pun lalu mengerahkan tenaganya dan menyerang dengan sungguh-sungguh untuk merobohkan murid yang murtad itu. Dia mengerahkan Aji Harina Legawa sehingga tubuhnya berkelebatan seperti bayang-bayang cepatnya dan gerakan kedua tangannya mengandung Aji Gelap Musti yang dasyat dan mematikan. Maheso Seto, Rahmini dan Cangat Awu hanya menonton melihat guru mereka hendak menghajar Priyadi yang mereka anggap kurang ajar dan murtad itu. Mereka merasa pasti bahwa guru mereka akan segera dapat merobohkan Priyadi dan merampas pecut sakti bajerakirana, dan mereka hanya berjaga-jaga kalau-kalau ada peserta rombongan itu yang akan membantu Priyadi akan tetapi para peserta rombongan yang datang itu tidak ada yang bergerak membantu Priyadi, bahkan mereka menonton sambil tersenyum menyeringai. Para murid catiku sumo ini menjadi amat heran dan terkejut ketika melihat betapa Priyadi melawan guru mereka dengan gerakan yang sama, akan tetapi betapa gerakan Priyadi itu amat cepatnya melebih kecepatan gerakan guru mereka. Juga mereka melihat betapa setiap kali dua lengan mereka yang bertanding itu saling bertemu, mereka melihat bagawan sindhu sakti terdorong mundur dan terhuyung, tanda yang jelas menyatakan bahwa tenaga sakti Priyadi jauh lebih kuat dari tenaga gurunya. Yang paling kaget dan merasa penasaran adalah bagawan sindhu sakti sendiri. Semua ilmu yang dikuasai Priyadi adalah karena gemblengannya. Bagaimana mungkin kini dia kalah cepat dan kalah kuat dibandingkan murid ketiga itu? Dan dari serangan yang dialakukan terhadap Priyadi, yang semua dapat dipunahkan pemuda itu dengan melakan atau tangkisan, tahulah dia bahwa muridnya itu entah secara bagaimana, telah dapat memperoleh kemajuan isk pesat sekali. Tar-tar-tar tiga kali pecut pusaka itu menyambar ke arah kepala bagawan sindhu sakti dan ketua jati kusumo ini cepat mengelak secara beruntun, membebaskan diri dari ancaman serangan pecut yang amat berbahaya itu. Kini tahulah dia bahwa Priyadi bersungguh-sungguh dalam membalas serangannya. Jelas bahwa lecutan dengan pecut itu merupakan serangan maut dan yang dapat mematikan. Karena itu, bang kita marahnya dan bagawan sindhu sakti lalu menyerang dengan pukulan ampuhnya, yaitu Aji Gelap Musti. Murid Nurhaka, engkau patut dinyahkan dari muka bumi bentaknya dan dia pun mendorongkan kedua tangannya ke arah dada Priyadi dengan Aji Gelap Musti, dengan pengerahan tenaga sekuatnya. Akan tetapi, Priyadi menyambut pukulan kedua, tangan gurunya itu dengan tangan kirinya saja, sambil mengerahkan tenaga Aji Margopati. Wu-u-ut, belaar, dua tenaga sakti yang amat kuat bertemu di udara dan akibatnya, tubuh bagawan sindhu sakti terjengkang. Sebelum kepala kakek itu terbanting dan mementur tanah, tiba-tiba Priyadi menggerakkan pecut bajerakirana. Tar, tar dua kali pecut itu menyambar dan ujungnya melecut ke arah kepala bagawan sindhu sakti yang sedang terjengkang, sekali mengenai ubun-ubun kepalanya dan yang kedua kalinya mengenai tengkutnya. Tubuh seng bagawan itu, terbanting roboh dan dia tidak dapat bergerak lagi karena dua kali lecutan pecut sakti itu telah merenggut nyawanya. Dapat dibayangkan betapa kaget dan marahnya tiga orang murid kepala catiku sumo. Sekali pandang saja mereka dapat menduga bahwa guru mereka telah tewas oleh Priyadi. Murid Durhaka teriak mahsa seto dan dia sudah mencabut pedangnya dan menyerang Priyadi dengan ganas, penuh dendam dan kemarahan. Jahanam Busuk Rahmini juga menjerit dan ia pun sudah melolos cambuknya dan terdengar bunyi meledak-ledak ketika cambuknya menyerang Priyadi dengan dasyat pula. Manusia iblis Cangat Awu juga membentak dan orang tinggi besar ini sudah maju sambil menggerakkan tongkatnya menyerang. Melihat guru mereka tewas dan tiga orang murid kepala itu sudah mulai maju menyerang, kurang lebih lima puluh orang murid atau anggauta perguruan jati kusumo itu sering tak maju dengan bermacam senjata di tangan, menyerang rombongan orang yang datang bersama Priyadi itu. Resiwi Sangkolo yang melihat Priyadi memutar pecut sakti itu untuk menangkis serangan tiga orang murid kepala jati kusumo, lalu menggerakkan tongkat hitamnya membantu Priyadi. Dia segera berhadapan dengan mahsa seto yang bersenjata pedang dan mereka sudah bertanding dengan seru. Priyadi dikeroyok dua oleh Rahmini dan Cangak Awu. Akan tetapi Cangak Awu segera disambut oleh Ki Kewangkolo yang juga membantu Priyadi. Puluhan orang anak buah jati kusumo itu diamuk oleh bagawan jaladara yang jadi bantu Ki Warokpetak, Ki Bakakroda, Tumenggung Janurwendo dan Sekarsih. Lima orang ini adalah orang-orang yang memiliki kesaktian, maka puluhan orang anak buah jati kusumo menjadi kocar kacir diamuk mereka. Pertandingan antara mahsa seto yang melawan resiwi sangkolo juga berat sebelah mahsa seto maklum bahwa dia tidak akan mampu menandingi resiwi sangkolo akan tetapi dia sudah menjadi nekat oleh dendam dan kemarahan melihat gurunya tewas. Maka dia melawan sambil mengeluarkan seluruh kemampuannya dan mengerahkan seluruh tenaganya. Namun, bagaimanapun juga, tingkatnya menang kalah jauh dibandingkan tingkat yang dimiliki resiwi sangkolo, maka setelah nekat melawan selama kurang lebih lima puluh jurus, tongkat ular hitam di tangan resiwi sangkolo menyambar dasyat. Mahsa seto mengerahkan tenaga dan menangkis dengan pedangnya. Wu'ut, terakak pedang itu patah menjadi tiga potong dan selagi tubuh mahsa seto terhuyung, pongkat ular hitam sudah berubah menjadi sinar hitam yang menyambar ke arah kepala. Wu'ut, praak tubuh mahsa seto terguling dan diatawa seketika dengan kepala pecah. Ki Kewangkolo juga merupakan lawan yang terlampau kuat bagi Cangat Awu. Ketika Cangat Awu melihat robohnya mahsa seto, dia maklum bahwa tidak ada harapan bagi pihak perguruan Jatikusumo yang menang. Dia menghantamkan tongkatnya ke arah lawan. Ki Kewangkolo terkekeh, menyambut hantaman tongkat itu dengan lengan kanannya. Duk tongkat di tangan Cangat Awu terpental dan sebuah tendangan kaki Ki Kewangkolo mengenal perut Cangat Awu yang membuat tubuh pemuda tinggi besar itu terpental jauh. Untung dia masih sempat mengerahkan aji kekebalan kau co sehingga di dalam perutnya tidak sampai menderita luka. Duk dia terbanting keras dan melihat para murid atau anggauta Jatikusumo banyak yang sudah bergelimpangan tewas. Cangat Awu menjadi putus asa dan dia pun segera melarikan diri karena maklum bahwa melawan terus sama dengan bunuh diri. Rahmini masih melawan priyadi dengan nekat. Kedua orang saudara seperguruan ini sama-sama mempergunakan cambuk, akan tetapi kalau cambuk, di tangan Rahmini adalah senjata biasa. Sebaliknya, di tangan priyadi terpegang pecut sakti bajrakirana. Kalau priyadi menghendaki, kiranya wanita cantik itu tidak akan mampu bertahan terlalu lama. Akan tetapi agaknya priyadi tidak ingin segera merobohkan Rahmini. Semenjak batinnya menjadi budak nafsu berahi, priyadi memandang bakayu seperguruannya ini dengan pandang matcel lain. Kalau tadinya ia memandang wanita ini dengan rasa hormat dan sayang sebagai saudara, kini dah melihat kecantikan dan kemelekan yang dimiliki Rahmini, yang menggelitik nafsunya. Karena inilah maka dia tidak ingin membunuh Rahmini, melainkan ingin mempermainkan kakak seperguruan yang cantik ini. Bakayu Rahmini, engkau menyerah sajalah kepadaku dan hidup senang bersamaku berulang kali priyadi membujuk dengan kata-kata manis merayu. Akan tetapi dengan air matu bercucuran di sepanjang kedua pipinya katena melihat suaminya telah roboh dan tewas. Rahmini tidak menjawab, melainkan menyerang lebih ganas lagi dan mati-matian, tanpa memperdulikan keselamatannya sendiri. Yang ada dalam hatinya hanya satu keinginan, yakni membunuh adik seperguruan yang murtad dan jahat sekali itu. Tar-tar, ujung pecut baji Rakirana melecut dengan kecepatan kilat memegut tubuh Rahmini, beret-beret, pakaian Rahmini di bagian dada dan pinggang terobek. Oleh lecutan pecut baji Rakirana sehingga tampaklah kulit dibalik robekan kain penutup tubuh itu. Rahmini terkejut sekali, akan tetapi ia tidak memperdulikan bajunya yang cabik-cabik dan menyerang terus semakin ganas. Namun semua serangannya dapat dihilangkan atau ditangkis dengan mudahnya oleh priyadi yang kini makin sering menyerang dengan lecutan ujung pecutnya. Tar-tar-tar kembali ujung pecut itu merobek pakaian Rahmini sehingga kini dadanya tidak terlindung lagi. Rahmini menggunakan tangan kirinya untuk menutupkan robekan kain pada dadanya dan terus melancarkan serangan cambuknya dengan tangan kanan. Namun semua usahanya sia-sia belaka. Ujung pecut baji Rakirana masih menari-nari dan pakaiannya dicabik-cabik sedikit demi sedikit sehingga ia perlahan-lahan ditelanjangi. Kini perutnya juga sudah tidak terlindung lagi dan pahanya juga sudah tampak. Rahmini mulai kebingungan dan merasa terhina sekali. Ia tahu bahwa ia sengaja hendak dipermalukan dan keadaannya akan lebih mengerikan daripada mati. Ketika lecutan pecut baji Rakirana merenggut kain yang terakhir sebagai penutup tubuhnya, Rahmini melompat ke dekat mayat suaminya, lalu membalikan gagang cambuknya dan memukul ubun-ubunnya sendiri dengan gagang cambuknya. Rak, ubun-ubun kepalanya pecah dan tubuh yang sudah hampir telanjang bulat itu terkulai roboh menindih mayat Maheso Seto. Melihat ini, pria disejenak tercengang, akan tetapi dia lalu mengangkat mukanya memandang para murid Jatikusumo yang masih damuk oleh lima orang rekannya, lalu berseru lantang. Para murid Jatikusumo. Siapa menyerah akan diampuni dan yang melawan akan dibunuh akan tetapi, para anggauta Jatikusumo yang melihat betapa guru dan para murid kepala sudah tewas, tidak ada yang mau bertekuk lutut menyerah. Mereka melarikan diri cerai berai, tidak sudi dijadikan anak buah priyadi yang durhaka dan kejam. Kurang lebih 30 orang murid Jatikusumo tewas dalam pertempuran ini dan selebihnya melarikan diri cerai berai meninggalkan perkampungan Jatikusumo. Tertegun juga hati pria dimelihat kenyataan ini. Dia telah mengangkat diri sendiri menjadi ketua perguruan Jatikusumo, akan tetapi di situ tidak ada seorang pun anggauta Jatikusumo. Bagaimana mungkin dia dapat menjadi ketua perkumpulan yang tidak ada anggautanya seorang pun? Ternyata tidak ada seorang pun bekas murid Jatikusumo yang mau menyerah kepadanya. Dia telah menjadi ketua baru Jatikusumo yang memegang pecut bajerakirana yang merupakan pusaka perguruan Jatikusumo, akan tetapi tanpa anggauta. Bagaikan seorang raja tanpa seorang pun rakyatnya. Bagian 42 melihat ini, bagawan jala darah yang mengerti apa yang terkandung dalam hati pria di yang berwajah muram, tertawa dan berkata, Hahaha, anak mas pria di. Jangan kecewa dan jangan gelisah ada baiknya kalau seluruh anggauta Jatikusumo pergi dari sini sehingga tidak ada di antara mereka yang mengandung dendam di hati tinggal di sini. Engkau dapat menghimpun anggauta baru yang lebih dapat dipercaya. Jangan khawatir, aku akan mengirim beratus orang-orang muda dari Kadipatan Wirosobo untuk menjadi anggauta Jatikusumo yang baru. Aku juga akan membantumu mengumpulkan anggauta baru, pria di. Kita kumpulkan orang-orang muda, laki-laki dan wanita yang kita gembleng dan latih sehingga menjadi pasukan Jatikusumo yang tangguh, kata Sekarsih menghibur. Wanita ini merasa girang sekali melibat betapa langkah-langkah pertama yang diambil pria di menuju ketercapainya cita-cita telah berhasil dengan baik. Aku juga mempunyai dua puluhan orang pengikut dan aku dapat membawa mereka ke sini untuk menjadi anggauta Jatikusumo, anak mas pria di, kata pulaki keuang koloh yang juga girang melihat keberhasilan pria di mengangkat diri menjadi ketua Jatikusumo. Dia merasa senang bekerja sama dengan pemuda yang ternyata sakti mandraguna itu. Mendengar ucapan para sekutunya itu, tentu saja hati pria di menjadi girang sekali. Terima kasih, aku akan menerima semua anak buah itu dan akan menggembeleng mereka sehingga Jatikusumo memiliki sebuah pasukan istimewa yang dapat diandalkan. Janji Bagawan Jaladara, Ki Kewangkolo dan Sekarsis itu segera dipenuhi dan tak lama kemudian, perkampungan Jatikusumo kembali menjadi ramai, bahkan kini memiliki anak buah yang jauh lebih banyak lagi. Kalau dahulu jumlah anak buah Jatikusumo hanya kurang lebih 50 orang jumlahnya, kini anak buah yang dipimpin pria di berjumlah hampir 150 orang. Mulailah pria di membentuk dan menggembeleng pasukannya, dibantu dengan setia oleh Sekarsis. Changak Awu melarikan diri dengan menahan rasa nyeri. Biarpun tadi dia sudah mengerahkan Aji kekebalannya ketika Ki Kewangkolo menendang perutnya, namun tetap saja tendangan yang amat kuatnya itu mengguncangkan isi perutnya dan dia merasa nyeri. Dengan menahan rasa nyeri dia melarikan diri. Akan tetapi hatinya lebih nyeri lagi. Dia melihat tadi betapa gurunya, Bagawan Sindu Sakti dan kakak seperguruannya. Mahesomoto, telah tewas. Demikian pula banyak murid Jatikusumo bergelimpangan. Dia terpaksa melarikan diri karena dia tahu benar bahwa kalau dia melawan terus, dia pun akan mati. Bukan sekali-kali dia berjiwa pengecut dan takut mati. Akan tetapi kalau dia mati puah, lalu siapa yang akan membalaskan sakit hati itu kelak? Dia harus hidup agar kelak dapat membalas dendam sakit hati yang besar ini kepada Priyadi. Dia melarikan diri terus tanpa hentinya, khawatir kalau-kalau Priyadi dan kawan-kawannya itu akan mengejarnya. Sehari semalam Cangak Awu terus berlari tanpa henti dan pada keesokan harinya, pagi-pagi tibalah dia di tepi sebuah kali yang besar. Dia tidak tahu bahwa dia telah tiba di tepi Bengawan Solo yang airnya penuh karena semalam di daerah hulu sungai turun hujan lebat. Airnya kemerahan bercampur lumpur. Cangak Awu sudah tidak dapat menahan rasa nyeri dan lelahnya lagi. Dia terkulai lemas di tepi sungai itu, di atas rumput yang tebal dalam keadaan setengah pingsan. Dia rebah menelentangkan dirinya dan mengeluh lirih. Perutnya terasa nyeri dan kepalanya pening. Ketika dia teringat akan peristiwa yang terjadi di perkampungan Jatikusumo, membayangkan gurunya dan kakak seperguruannya, juga saudara-saudara seperguruannya yang banyak jumlahnya bergelimpangan tewas, dia mengeluh lagi dan tak tertahankan lagi dia menangis, merasa hatinya seperti diremas-remas. Dia lalu teringat betapa dia terpaksa harus melarikan diri meninggalkan semua penghuni perkampungan Jatikusumo yang dibantai, tanpa berdaya menolong mereka dan tangisnya membuat dia sesenggukan dan hatinya seperti ditusuk rasanya. Cangak Awu mengeluh dan jatuh pingsan, tidak kuat menahan siksa dalam hatinya. Cahaya matahari pagi menyinari muka Cangak Awu yang masih pingsan. Muka itu pucat. Tiba-tiba wajah yang disinari matahari pagi itu tertutup bayang-bayang hitam. Seorang wanita menghampirinya dan bayangan wanita inilah yang menutupi wajah Cangak Awu. Wanita muda itu seorang gadis yang manis sekali dengan kulit tubuh agak kehitaman, hitam manis. Usianya kurang lebih 19 tahun, tubuhnya padat ramping dan gerak-geriknya gesit. Ia seorang gadis yang pemberani. Kalau gadis lain melihat seorang pria seperti mati atau tidur di situ tentu akan menjauhkan diri. Akan tetapi gadis ini malah menghampiri dan mengamati wajah laki-laki itu penuh perhatian. Matikah dia gadis itu menggumam seorang diri. Akan tetapi ia lalu melihat bahwa dada laki-laki itu masih bernafas, walaupun pernafasan itu lemah sekali, dan di atas kedua pipi yang pucat itu masih terdapat butir-butir air mata. Tertidurkah dia? Kenapa ada orang tidur di atas rumput basah seperti ini? Kembali gadis itu bicara seorang diri. Lalu ia melihat betapa baju dan celana laki-laki itu cabik-cabik. Kisanak, bangunlah. Kenapa engkau tidur di sini? Gadis itu menyentuh pundak cangak awu dan mengguncang-guncangnya. Pundak dan kepala itu ikut bergoyang-goyang, akan tetapi cangak awu yang pingsan tidak dapat terbangun. Setelah mengguncang lebih, keras dan tetap saja cangak awu tidak terbangun, gadis itu mengerutkan alisnya yang kecil hitam dan panjang melengkung, dan mengamati wajah cangak awu dengan seksama. Ah, jangan-jangan orang ini pingsan gumamnya. Jari telunjuk kanannya lalu digerakkan menotok bawah hidung cangak awu, di atas bibir bagian atas bagian tengahnya, lalu menepuk tengkuk pemuda itu beberapa kali. Terdengar cangak awu mengeluh lirih, pertanda bahwa dia telah siuman dari pingsannya. Gadis itu cepat berdiri dan mundur beberapa langkah. Cangak awu membuka kedua matanya dan otomatis dia menggerakkan kedua tangannya untuk melindungi matanya yang tertimpa sinar matahari pagi sehingga dia menjadi silau. Ketika pandang matanya menyapu ke sekelilingnya, dia melihat seorang gadis yang berdiri tak jauh dari situ, sedang memandangnya. Cangak awu terkejut dan segera mengira bahwa wanita ini tentu seorang di antara kawan-kawan priyadi karena dia melihat ada seorang wanita cantik datang bersama priyadi ketika rombongan itu datang menyerbu jatikusumo. Teringat akan ini, sekali bergerak tubuhnya sudah meloncat bangun dan berdiri menghadapi gadis itu. Dia berdiri tegak dengan kedua tangan siap dipinggang, siap menghadapi serangan dan sepasang matanya menatap tajam wajah gadis hitam manis itu. Akan tetapi gadis itu tersenyum melihat sikap cangak awu yang seperti menghadapi seorang musuh itu. Siapakah hengka siapakah hengkau pertanyaan yang serupa itu keluar dari dua mulut hampir bersamaan sehingga suasana menjadi lucu. Akan tetapi karena cangak awu tetap mengira bahwa wanita itu tentu seorang musuh, dia tidak merasa lucu. Gadis itu yang tertawa, menyembunyikan mulutnya di balik punggung tangannya. Pada saat itu terdengar gerakan orang di belakangnya. Cangak awu cepat memutar tubuhnya dan dia melihat belasan orang laki-laki kasar telah berdiri di hadapannya dengan sikap mengancam. Semakin keras dugaannya bahwa wanita hitam manis itu tentulah seorang musuh dan belasan orang ini tentu anak buahnya. Maka dia menjadi marah sekali siap untuk mengamuk. Kalian mau apa bentaknya, ditujukan kepada belasan orang itu, juga kepada wanita hitam manis tadi. Seorang di antara belasan orang itu, yang bertubuh tinggi besar dan mukanya penuh berwok, melangkah maju menghadapi cangak awu dan tertawa bergelak sambil mencabut golok dari pinggangnya dan mengamangkan golok itu kepada cangak awu. Hahaha, orang muda. Kalau engkau menghadiahkan gadis manis ini kepada kami, kami akan mengampunimu dan engkau boleh pergi dari sini tanpa kami ganggu. Nah, pergilah sebelum aku mengubah pikiran ku cangak awu terkejut. Tahulah diakini bahwa gadis manis itu sama sekali bukan kawan-kawan belasan orang itu. Dia menoleh dan memandang heran. Gadis itu sama sekali tidak tampak ketakutan, bahkan tersenyum manis. Padahal, biasanya seorang gadis yang melihat belasan orang laki-laki kasar yang jelas mempunyai sifar buruk terhadap dirinya, akan menjadi ketakutan dan menangis. Kalau aku tidak mau, kalian mau apa tantangannya sambil membusungkan dadanya yang bidang? Jahanam. Kalau begitu, engkau akan kami bunuh dan gadis ini akan kami rampas. Kata si buruk yang agaknya menjadi pimpinan gerombolan itu dan langsung saja dia sudah menerjang maju, mengayun goloknya dan agaknya dia hendak memenggal kepala cangak awu dengan sekali tebas. Wuuut golok yang mengkilap saking tajamnya itu menyambar. Cangak awu mengelak dengan mudah dan golok itu luput tidak mengenai sasarannya. Si buruk menjadi penasaran dan marah sekali. Dia mengayun balik goloknya yang kini menyambar ke arah pinggang cangak awu, agaknya dia hendak membabat putus tubuh pemuda itu menjadi dua potong. Kembali cangak awu mengelak, akan tetapi golok itu terus mengejarnya, dengan serangan-serangan mematikan yang cukup dasyat. Ternyata si buruk itu memiliki kepandayan lumayan dan goloknya amat berbahaya. Pada saat itu, empat orang anak buah gerombolan itu sudah menerjang dan mengeroyok cangak awu dengan golok mereka. Cangak awu yang dikeroyok lima orang itu melompat dan bergulingan di atas tanah. Ketika dia melompat bangkit lagi, tangannya sudah memegang sebatang tongkat dari dahan pohon, yang dia temukan di atas tanah. Pada saat itu, empat orang anak buah itu sudah menerjangnya lagi dan empat batang golok menyambar ke arah tubah cangak awu dari empat jurusan. Cangak awu tidak menjadi gentar. Menghadapi pengeroyok itu, dia seperti melupakan rasa nyeri dalam perutnya, sudah lupa bahwa dia telah terluka dalam yang cukup parah. Dia memutar tongkat kayunya dengan gerakan yang cepat dan kuat sekali sehingga bentuk tongkat lenyap menjadi amat panjang yang menangkis empat batang golok itu berturut-turut. Terang-terang-terang-terang empat batang golok itu terpental dan terlepas dari pegangan empat orang anak buah gerombolan itu. Cangak awu tidak berhenti sampai di situ saja. Kedua kakinya bergantian mencuat dan menyambar ke arah empat orang pengeroyok itu. Des-des-des-des tubuh terbanting ke atas tanah. Empat orang itu berpelantingan terpental. Dan melihat ketangguhan cangak awu, belasan orang itu segera menyerbu maju dan mengeroyok. Cangak awu tidak menjadi gentar. Bagaikan seekor banteng terluka dia mengamuk. Tongkat kayunya diputar menyambar-nyambar dan menghalau semua senjata tajam yang mendekatinya. Sementara itu, si berwok yang melihat betapa pemuda tinggi besar yang tangguh itu sudah dikeroyok oleh semua anak buahnya, lalu menghampiri gadis hitam manis sambil menyeringai memperlihatkan deretan gigi besar-besar yang hitam menguning. Hehehe, marilah manis, ikut dengan kakang mas. Engkau akan hidup senang. Marilah kupondong, kutimang dan kuayun ambing. Setelah berkata demikian, si berwok tiba-tiba menggunakan kedua lengannya yang panjang untuk merangkul. Kedua tangan itu menyambar dari kanan-kiri untuk menangkap pinggang yang kecil ramping dari gadis itu. Wuuut si berwok terkejut sekali karena kedua tangannya banfa menangkap angin dan dengan gerakan yang lincah sekali gadis itu telah dapat mengelak dan terhindar dari terkamannya. Bukan itu saja, bahkan tiba-tiba dari samping gadis itu menggerakkan kakinya yang mencuat dengan cepat sekali menyambar ke arah perut si berwok yang sama sekali tidak menyangka sehingga perutnya kena disambar tendangan kaki giri gadis itu. Des walaupun si berwok sudah mengerahkan kekebalannya untuk melindungi perutnya yang tertendang tadi, namun karena tendangan gadis itu mengandung tenaga dalam yang cukup kuat tetap saja perutnya terasa mulas dan dia terhuyung ke belakang. Bukan main marahnya si berwok ini. Dia memberi isarat kepada sebagian anak buahnya yang mengeroyok cangak awu dan empat di antara mereka lalu membantu dia mengepung gadis itu. Dia sendiri sudah mencabut goloknya dan menyerang kalang kabut. Gadis itu dengan lincah melompat jauh ke belakang dan ia pun melihat betapa cangak awu terhuyung di keroyok banyak orang itu. Ia tahu bahwa pemuda itu sedang sakit dan memang sesungguhnya lah demikian. Karena, andai kata cangak awu tidak sedang menderita sakit di perutnya yang terkena tendangan kiklabang kolo, Tentu saja dia sudah mengamuk dan semua pengeroyoknya itu sudah dapat diarobohkan. Berhenti semua! Kalian berani mati mengganggu Nogo Demto teriak gadis itu yang loncat ke atas sebuah batu besar dan berdiri dengan tegak dan wajahnya yang manis itu amat berwibawa. Mendengar disebutnya Nogo Demto ini, si berwok dan anak buahnya terkejut dan mereka menahan gerakan senjata mereka dan semua memandang kepada gadis itu. Nona, kau, kau siapakah? Apa hubunganmu dengan Nogo Demto? Tanya si berwok dengan gagap. Aku adalah Puspo Sari, murid dan anak angkat dari Kiharjo Demto, ketua Nogo Demto jawab gadis itu. Mendengar ini, si berwok lalu merangkapkan kedua tangannya melakukan sembab, lalu berkata, Maafkan kami, Nona. Kami tidak tahu. Dia lalu memberi isarat kepada kawan-kawannya, Mari kita pergi dan mereka semua lalu pergi dengan cepat dari tempat itu, menyusup kebalik pohon-pohon dan semak-semak. Cangak Awu yang tadi mengerahkan seluruh sisa tenaganya, sekarang batu merasakan kenyerian yang hebat pada perutnya. Dia memegangi perutnya lalu terkulai roboh. Puspo Sari melompat dan menghampirinya, berjongkok di dekat pemuda itu. Engkau, sakitkah? Tanyanya. Gadis ini tadi melihat betapa Cangak Awu mengamuk dengan hebatnya biarpun dalam keadaan sakit, maka Puspo Sari merasa kagum bukan main. Juga melihat betapa pemuda itu berusaha melindunginya dari para penjahat tadi mendatangkan kesan baik dalam hatinya terhadap pemuda itu. Mendapat pertanyaan itu, Cangak Awu mengangguk dan meringis kesakitan. Siapakah engkau, Kisana? Dan bagaimana engkau sampai terluka? Tanya pula Puspo Sari. Melihat pemuda itu agak meragu untuk menjawab, ia tahu bahwa pemuda itu bersansi karena belum mengenalnya, maka disambungnya dengan cepat. Aku Puspo Sari, murid dan anak angkat Ki Harjo Dento ketua perkumpulan Nogo Dento. Engkau tadi telah memaksa diri untuk melindungi aku, maka aku pun ingin sekali menolongmu. Aku, bernama Cangak Awu, aku murid perguruan Jatiku Sumo, aku, aku terkena tendangan ampuh sekali dan menderita luka dalam yang parah, dia terbatuk dan muntahkan darah segar. Ah, lu kamu parah, Kisana. Mari ikut aku pulang ke tempat tinggal kami. Ayah angkatku tentu akan dapat mengobatimu sampai sembuh. Marilah Puspo Sari. Membantu Cangak Awu untuk berdiri, kemudian tanpa canggung dan rikun lagi karena menganggap pemuda itu sebagai penolongnya, ia memapah pemuda itu melangkah perlahan-lahan dan tempat itu. Cangak Awu yang berada dalam keadaan tersiksa rasa nyeri dan setengah pingsan itu pun tidak ingat lagi betapa dia merangkulkan sebelah lengannya padat pundak gadis itu untuk bertumpu agar tidak sampai terguling jatuh. Keadaan Cangak Awu parah sekali. Walaupun sudah dipapah oleh Puspo Sari, dia harus mengerahkan seluruh sisa tenaganya dan itu pun hanya membuat dia melangkah perlahan-lahan saja. Setelah mereka tiba di depan pintu gerbang perkampungan Nogodento, Cangak Awu tidak kuat lagi dan dia pun roboh pingsan dan tentu telah terguling roboh kalau tidak dirangkul oleh Puspo Sari. Beberapa orang anak buah Nogodento datang berlari-lari ketika mereka melihat Puspo Sari datang bersama seorang pemuda yang agak kuya terluka parah. Gotong dia masuk, cepat kata Puspo Sari. Empat orang murid Nogodento menggotong tubuh Cangak Awu yang berat ke dalam perkampungan Nogodento, didahului Puspo Sari yang menyuruh para murid Nogodento membawa tubuh Cangak Awu yang pingsan itu ke dalam rumah. Harjo Dento dan istrinya, Patmosari, menyambut kedatangan anak angkut mereka itu dengan heran. Puspo Sari, siapakah pemuda ini tanya Patmosari heran memandang kepada Cangak Awu yang sudah dibaringkan ke atas sebuah dipan. Apa yang telah terjadi tanya pula Hari Yodento. Bapak dan ibu, orang ini bernama Cangak Awu. Dia adalah murid perguruan Jatikusumo. Semula saya menemukannya menggeletak pingsan di tepi sungai. Ketika saya menyadarkannya, mendadak muncul belasan orang penjahat yang berusaha untuk menangkap saya. Orang ini yang sedang menderita luka parah di sebelah dalam tubuhnya, membela saya mati-matian dan akhirnya kami berdua dapat mengusir para penjahat setelah saya menyebut nama Nogodento. Setelah semua penjahat pergi, orang ini lalu kewajak pulang ke sini untuk berobat, dan setibanya di luar perkampungan kita, dia jatuh pingsan kembali. Bapak, karena dia telah menolong saya dari ancaman para penjahat, maka saya membawanya ke sini agar Bapak suka mengobatinya. Salahkah tindakan saya itu, Bapak Harjodento mengangguk-angguk? Engkau tidak salah, Sari. Memang sudah semestinya kalau engkau membalas budi kebaikan orang yang diberikan kepadamu. Kau bilang tadi dia murid Jatikusumo? Benar, Bapak. Demikianlah menurut pengakuannya, Harjodento lalu membuka baju cangak awu dan mulai memeriksa keadaan tubuh pemuda itu. Dia kagum melibat tubuh yang kokoh kuat itu, dada yang bidang dan lengan serta kaki yang berotot. Akan tetapi setelah memeriksa keadaan perut pemuda itu, dia mengerutkan alisnya. Hem, dia telah terkena pukulan yang kuat sekali pada perutnya. Masih untung bahwa agaknya dia memiliki kekebalan maka isi perut itu tidak sampai hancur, hanya terguncang bebat. Dia memerlukan perawatan selama beberapa hari, Harjodento lain membuatkan racikan jamu-jamu untuk diminumkan pada cangak awu, juga untuk dilumurkan pada bagian perut yang kulitnya ada tanda menghitam bekas tendangan. Tanpa diminta atau disuruh, Pusposari turun tangan sendiri merawat cangak awu. Pemuda itu siuman akan tetapi keadaannya amat lemah sehingga dia harus tetap beristirahat. Dia merasa rikuh dan juga terharu sekali melihat betapa Pusposari merawatnya, bahkan ketika dia masih belum kuat duduk, gadis itu yang menyuapinya untuk minum jamu atau makan bubur yang dimasak sendiri oleh tangan Pusposari. Jamu yang diberikan oleh Harjodento sungguh hampuh. Tiga hari kemudian cangak awu sudah sembuh dan tenaganya pulih kembali. Dia lalu bangkit duduk dan melihat Pusposari berada di dalam kamar itu, duduk di atas sebuah kursi, cangak awu lalu turun dari pembaringan, Eh, kakang cangak awu, engkau harus beristirahat dulu, Pusposari berkata sambil bangkit dari tempat duduknya. Aku telah sembuh dan sudah pulih kembali, Nimas Pusposari. Aku sungguh berterima kasih sekali kepada keluargamu, terutama kepadamu yang telah begitu baik hati untuk mengurus dan merawatku sewaktu aku sakit. Kalau aku tidak sempat membalas kebaikan hatimu, semoga Gusti yang Mahawasih yang akan membalasmu dengan berkah yang berlimpahan. Ah, kakang cangak awu, mengapa bicara seperti itu? Kalau mau bicara tentang budi, engkau lah yang lebih dulu melepas budi kepadaku, ketika engkau menolongku dari pengeroyokan gerombolan penjahat itu. Tanpa sengaja kita telah saling berjumpa dan saling menolong sehingga pertolongan itu sudah bukan merupakan pertolongan lagi, melainkan merupakan kewajiban antara sesama hidup antara sahabat. Bukankah begitu? Canggak awu memandang dengan kagum. Bukan main gadis ini. Masih begini muda, paling banyak 19 tahun usianya, cantik manis, dikdaya dan memiliki pandangan yang demikian bijaksana. Terima kasih, Nimas. Aku merasa berbahagia sekali mendapatkan seorang sahabat sepertimu, pada saat itu, Harjo Dento dan Patmosari memasuki ruangan itu. Melihat mereka, Canggak awu segera memberi hormat dengan sembah sambil berdiri. Paman dan Bibi, saya mengucapkan banyak terima kasih atas kebaikan Paman dan Bibi yang telah menampung dan menyembuhkan saya. Paman dan Bibi telah menyelamatkan nyawa saya, tidak perlu berterima kasih, anak Mas Canggak awu. Engkau juga telah menolong dan menyelamatkan putri kami Puspusari. Duduklah dan ceritakan bagaimana engkau sampai pingsan di tepi sungai itu. Ketahuilah bahwa antara Nogodento dan Jatikusumo pernah ada hubungan persahabatan yaitu antara aku dan gurumu Bagawan Sindu Sakti Ketua Jatikusumo, mendengar pertanyaan itu, teringatlah Canggak awu akan semua yang telah terjadi dan terbayanglah kembali semua peristiwa pembantaian terhadap guru dan saudara-saudaranya di Jatikusumo. Ingin dia berteriak penuh penasaran, kedua tangannya mengepal tinju dan giginya berkerot matanya bersinar-sinar, mukanya kemerahan penuh kemarahan sehingga dia tidak mampu menjawab pertanyaan itu. Penangkanlah hatimu, anak Mas. Jangan biarkan hatimu dikuasai nafsu amarah, karena hal itu amat tidak baik untuk kesehatanmu lahir batin. Sebutlah nama Tuban untuk memperkuat hatimu, mendengar ucapan yang tenang dan tegas ini Canggak awu tersadar dan dia lalu mengusap mukanya dengan kedua telapak tangan sambil menghela nafas panjang dan keadaannya sudah tenang kembali.